Intro Sunyi, gelap, dihuni makhluk-makhluk aneh Inilah laut dalam, manusia pasti sulit untuk menjengkau ke tempat ini tanpa alat bantu Disinilah ikan-ikan aneh dan terkadang terlihat menyeramkan hidup Pada episode kali ini, kita akan membahas beberapa di antaranya Mungkin sebagian dari kita tidak asing lagi dengan ikan yang satu ini Ikan ini sering muncul di berbagai media, salah satunya film Mereka terkenal suka muncul di kegelapan laut dengan sesuatu seperti antena yang menyala di kepalanya Tidak semua anglerfish hidup di laut dalam, tetapi ada beberapa spesies yang khusus untuk hidup di laut dalam Mereka tergabung dalam Ordo Lophiformis Anglerfish memiliki perupaan yang aneh, dengan bentuk agak bulat, mulut yang besar yang dilengkapi dengan gigi runcing Dan sebuah antena yang bercahaya di ujungnya Antena ini adalah tulang belakangnya yang menonjol, dan cahaya ini disebut dengan bioluminescent Ini digunakan anglerfish untuk memancing hewan yang akan menjadi makanannya Dari sanalah, ikan ini mendapatkan namanya sebagai anglerfish Mereka adalah carnivora Anglerfish tidak berenang dengan cepat untuk mengejar mangsanya Mereka hanya perlu menunggu mangsa mendekat Cahaya pada alat pancingnya ini digunakan untuk memikat ikan buruannya Saat ikan tertarik dengan cahaya ini, anglerfish akan langsung melahap ikan tersebut dengan mulut besarnya Mulut yang mengarah ke atas dan gigi runcing mereka ini juga didesain untuk memudahkan anglerfish menangkap mangsa mereka saat terpancing dengan umpan ini Selain tampangnya yang aneh, ada satu lagi yang aneh dari anglerfish Yaitu cara mereka bereproduksi Yang kalian lihat ini adalah anglerfish betina Dan hanya betina yang memiliki bentuk seperti ini Lalu bagaimana dengan ang jantan? Sang jantan sangatlah jauh berbeda Mereka berukuran jauh lebih kecil dari betinanya Dan tujuan hidup dari sang jantan hanyalah mencari pasangan dan kawin Tidak lebih dari itu Saat betina dan jantan bertemu Jantan akan menempel di perut betina Menggigitnya dan akhirnya mereka menyatu Anglerfish jantan akan sepenuhnya bergantung pada betina Mereka tidak dapat mencari makan sendiri Betina akan menyediakan nutrisi untuk anglerfish jantan Dan anglerfish jantan akan menyediakan sperma untuk betina Apa yang dilakukan anglerfish jantan ini terlihat seperti parasit Meskipun sang jantan terlihat beban Namun betina harus melakukan ini Bila tidak spesies mereka akan punah Selanjutnya ada Barrel Eye Fish Mereka sangat aneh dengan kepala transparannya yang bercahaya Mereka hidup di laut dalam sehingga jarang sekali bertemu dengan manusia Barrel Eye Fish adalah ikan yang masuk ke dalam keluarga Opistoproctidae Ya, itu dia Ikan ini terlihat seperti ikan dengan raut wajah yang sedih Namun banyak yang salah paham mengartikan ini sebagai matanya Akan tetapi, sebenarnya mata mereka bukan yang itu Melainkan ada di dalam tempurung kepalanya yang transparan Ini dia Sementara yang di depan ini bukan matanya Ini adalah organ menciuman mereka Mata ikan Barrel Eye Fish adalah salah satu keunikan mereka Mereka dinamai karena bentuk matanya yang menyerupai tong atau tabung Mata besar ini mengarah ke atas dan memudahkan Barrel Eye Fish untuk mencari mangsa Meskipun begitu, mata mereka juga dapat mengarah ke depan Posisi matanya ini menjadi alasan kenapa ikan ini memiliki kepala yang transparan Karena untuk memudahkan ikan melihat dengan matanya yang ada di dalam Mata mereka ini juga dapat melihat dengan baik di dalam kegelapan laut Mereka menggunakan mata unik ini untuk menyergap makanan mereka yang lewat di atas kepalanya Barrel Eye Fish juga menghasilkan cahaya bioluminescent di tubuhnya Yang dapat bercahaya di gelapnya laut dalam Ini adalah Hugh Goblin Hugh ini memiliki wajah yang aneh dan mungkin menyeramkan Dengan moncong aneh dan rahang yang menonjol keluar Mereka juga sering disebut fosil hidup Hugh Goblin memiliki nama ilmiah Mitsukurina ostoli Dan satu-satunya spesies yang tersisa dari famili Mitsukurinidae Karena hidup di laut dalam Membuat Hugh Goblin sulit diidentifikasi oleh para ilmuwan Hugh ini memiliki panjang sekitar 3 meter Dan tubuhnya berwarna coklat atau pink Jadi lucu ya kalau warnanya pink begini Eh, enggak ya, tetap serem Tubuh Hugh ini juga lembek Ini adalah salah satu bentuk adaptasi makhluk laut dalam Dimana ini berguna untuk bertahan di laut dalam Yang memiliki tekanan air yang cukup tinggi Moncong aneh mereka ini digunakan untuk mendeteksi medan listrik kecil dari hewan laut Memudahkan mereka menemukan mangsanya Sementara, rahang aneh mereka sebenarnya tidak selalu seperti itu Mereka juga dapat melipatnya ke dalam Rahang ini biasanya akan menonjol keluar ketika Hugh Goblin ingin menangkap mangsa Rahangnya akan dengan cepat menjulur keluar ketika mangsa ada di dalam jangkauannya Mungkin ini adalah ikan paling aneh dari sebelumnya yang kita bahas Mereka terlihat seperti memiliki kulit lembek, berwarna pucat, dan raut wajah aneh Dan seperti memiliki hidung besar Jangan sampai ini masuk ke grup keluarga ya guys Nanti dikira tanda-tanda kiamat Ikan ini memiliki nama ilmiah Saikroluts marcidus Ya itu dia Bluffish pernah mendapat penghargaan Jangan bangga dulu Penghargaannya adalah sebagai hewan terjelek di dunia Penghargaan macem-macem-macem-macem Rupa yang kalian lihat ini bukanlah bentuk asli dari mereka Seperti inilah rupa mereka ketika ada di dalam air Kehidupan di laut dalam memaksa mereka beradaptasi dengan tekanan air yang tinggi Itulah sebabnya mereka memiliki tubuh yang lembek Untuk membantunya menghadapi tekanan air laut yang ekstrim Komposisi tubuh mereka juga dapat membantu mereka Mengapung di dalam air Dikarenakan Ikan dari laut dalam seperti Bluffish Biasanya tidak memiliki kantung renang Untuk membantu mengapung Seperti ikan-ikan yang hidup lebih dekat ke permukaan Karena kantung renang akan pecah Apabila berada di tekanan ekstrim Yang ada di laut dalam Lalu Kenapa bentuk mereka berbeda ketika dibawa ke darat? Ini terjadi akibat perubahan tekanan di dalam laut dan di darat Tubuh mereka didesain untuk hidup di dalam tekanan air yang tinggi Saat dibawa ke darat Tekanan akan jauh berkurang Dan membuatnya menjadi terlihat seperti ini Lingkungan laut dalam yang ekstrim Membuat ikan-ikan ini harus beradaptasi Untuk dapat hidup di sana Ikan-ikan ini telah mengembangkan bentuk adaptasi unik mereka Yang mungkin bagi kita terlihat aneh Akan tetapi Ini adalah bukti dari kekayaan alam Meskipun terlihat aneh Tetapi mereka adalah hewan yang menakjubkan Dari anglerfish Kita bisa belajar Bahwa yang bergilau itu Belum tentu indah Dan belum tentu baik Dari barrel eyefish Kita belajar Bahwa yang terlihat sedih Belum tentu di dalamnya sedih juga Eh, bener gak sih kayak gitu? Atau kebalik? Dari hyu goblin Kita juga belajar Bahwa warna pink Juga menyeramkan Dari blufffish Kita bisa belajar Untuk jangan menilai Hanya dari apa yang kita lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.